Ya, balik lagi bersama gue dengan Rusdi Dalam video PVP gue kali ini, gue akan melawan Screamin ya Melawan Screamin dalam Mirror Cup ya Yang bertema Boulder Cup Nah, di Boulder ini Pokemon yang diperbolehkan ya Untuk kita bawa itu antara lain adalah Pokemon tipe Rock, Ground, Fighting, dan Steel ya Nah, jadi keempat Pokemon bertipe tersebut ya Yang mengandung elemen tipe tersebut boleh kita bawa di Boulder Cup Nah, jadi di Mirror Cup ini host penyelenggara ya Berhak untuk memilih tema apa yang mau diturnamankan ya Jadi ada, kalau nggak salah sudah ada 7 tema Yaitu antara lain adalah Boulder Cup, Twilight, Tempest, kemudian Kingdom Tomb, Nightmare, Rainbow, dan Jungle Cup nih yang terakhir ini ya Nah, sebenarnya di bulan ini masih masuk Jungle Cup ya Tapi di sini gue sudah memberikan beberapa bocoran Pokemon-Pokemon meta ya Untuk dipakai di Mirror Cup Tima Boulder ya Dan sekarang gue akan melawan Screamin ya Kalau kita lihat dari komposisi Pokemon-nya Screamin ya Screamin ini membawa 3 tipe Ground ya 3 tipe Ground yaitu Swampert, kemudian Wishcash, dan Torterra ya Menarik nih, Torterra dan Swampert ya Dan Swampert ini adalah bagaiman pendatang baru ya Yang dalam video lalu gue jelaskan bahwa Swampert ini memang meta di PvP Dan bisa memasuki 3 tema ya di Mirror Cup Dan di sini dia membawa 2 Steel dan 1 Fighting ya Jadi Steel-nya ini Skarmory, kemudian Melmetal, dan Medicharm ya Nah, menarik ya kenapa tidak ada Rock ya Nah, karena di Rock ini, di tema Boulder ini, Rock ini sangat lemah ya Lemah karena dia kalah sama Steel, kemudian kalah sama Ground, dan kalah sama Fighting Nah, jadi untuk tipe Rock memang menjadi bulan-bulanan sih kalau menurut gue ya Jadi, nggak cocok untuk dibawa di Boulder Cup Nah, jadi memang untuk tipe Rock ya Rock itu kalah sama Fighting, kalah sama Steel, kalah sama Ground Jadi, ketiga tipe tersebut dapat memberikan damage 2x lipat ke Rock Nah, jadi kalau misalkan kalian bawa Rock ya di Blaziken ya kalian kalah dengan tipe apapun yang ada di Boulder Oke, untuk squad gue sendiri ya Di sini gue membawa 3 Pokemon Steel ya Yaitu Bronzong, kemudian Melmetal, dan Skarmory Kemudian untuk Fighting-nya ini gue membawa 2 tipe Fighting Yaitu Blaziken, kemudian Medicharm Dan untuk Ground-nya sendiri gue hanya membawa 1 Ground ya Nah, jadi menarik ya terbalik nih Gue terlalu banyak membawa Steel dan Skrimmin membawa 3 Ground ya Nah, yang menarik di sini adalah gue membawa Blaziken ya Yang sebenarnya, kalau bisa dibilang sih, metanya kurang ya di Boulder Cup Nah, jadi untuk Blaziken ini sengaja gue bawa untuk meng-counter para Steel dan Torterra ya tentunya ya Nah, jadi gue menugaskan Blaziken ya untuk membantu Skarmory dalam menghadapi Torterra Nah, karena Torterra ini lemah terhadap tipe Flying, kemudian tipe api ya seperti Blaziken Nah, Blaziken sendiri dia mendapatkan 2 move terbaru Yaitu Blaze Kick dan Blaze Burn Nah, jadi ya gue akan membawa Blaziken untuk bertarung melawan Skrimmin ya Jadi, disini ada beberapa Pokemon yang sama Ya, gue membawa Medicham ya Gue membawa Medicham sama-sama Skrimmin Kemudian membawa Skarmory sama juga sama Skrimmin Kemudian Swampert yang sama Dan Melmetal juga sama ya Nah, jadi sepertinya Melmetal ini dulu meta banget ya di Boulder Cup Namun karena sudah ada pergeseran ya terhadap metanya Ya, komposisi meta ya di mana sudah banyak Pokemon baru dan beberapa move-move terbaru Dan mungkin itu aja ya review tentang squad antara kita berdua Dan langsung saja kita menuju ke battle Ya, ini adalah lead pertama yang gue keluarkan Gue mengeluarkan Medicham dan Skrimmin mengeluarkan Torterra ya Menarik ya sebenarnya ya Skrimmin mengganti Torterra dengan Whiskace Ya, gue tau kenapa dia menggantinya Torterra ya dengan Whiskace Karena Torterra ini mengandung unsur Grass ya Di mana mungkin dia sudah menebak ya Jadi Jummin ini mempunyai Ice Punch ya Nah, jadi untuk Torterra ya Torterra juga ketemu jika terkena serangan Tito S ya Ini 4 kali lipat bro Jadi Torterra ini mungkin langsung sekarat ya Kalau kena Ice Punchnya dari Medicham Nah, makanya dia langsung ganti ya dengan Whiskace Dimana sebenarnya damage yang dihasilkan oleh Medicham Ini sebenarnya neutral-neutral aja ya Terhadap 2 Pokemon yang tadi ya Torterra dan Whiskace Dan sepertinya Skrimmin punya strategi lain ya Menyimpan Torterra nya Dan membiarkan Apa namanya Whiskace nya dia ini mati ya sama Medicham gue Oke, mudah saja karena Apa ya Gue melihat Whiskace ini dulu ya Mungkin dulu di awal-awal Boulder ini Whiskace menjadi Primodona Dan sering dipakai dalam tema Boulder Dan ternyata metanya sudah berubah Dan akhirnya Whiskace ini harus drop ya Ya, sekarang Skarmory ya Skarmory melawan Swampert ya Ya, Swampert tanpa shield ya Karena Sky Attack ini setengah darah ya Karena Swampert ini darahnya lumayan tipis ya Ya, dibanding Skarmory Sebenarnya ya lebih tebal Skarmory sih ya Ya, Swampert nya harus mati Dan sekarang digantikan Torterra Dan Torterra harus memberi Maskey Attack dari Skarmory Oke, itu adalah pertandingan pertama IG sih ya Kalau menurut gue Ya, menarik disini Screaming membawa dua tipe ground Ya, lead pertama Di pertandingan kedua sudah dikeluarkan Ya, gue menurun Blasiken Dan Screaming mengeluarkan Swampert ya Ya, Swampert dengan match shot Lumayan cepat dan efektif terhadap Blasiken Makanya gue langsung ganti disini Dengan Skarmory Ya, lihat Nah, Hydro Cannon yang dibesarkan oleh Swampert ya Seada arahnya Skarmory langsung ya Ya, serang pertama dari Skarmory Diboks aja ya Karena darahnya tinggal 2 per 3 ya Karena Sky Attack kemungkinan langsung merah Ya, bahkan hampir mati Cepat banget sih Hydro Cannon ini menarik Karena Hydro Cannon ini adalah Moe terbaru yang dimiliki oleh Swampert ya Di Komde pada hari minggu lalu Ya, jadi kalian Kalau misalkan kemarin sempat ya Untuk mempersiapkan Swampert untuk BPP Jangan lupa untuk mencoba Swampert di BPP ya Enak banget pakai Swampert ya Kau sendiri sudah coba Dan memang cepat banget sih ya Antara match shot dan Hydro Cannonnya Ya, lihat saja kalian bisa hitung Berapa Hydro Cannon yang dihasilkan oleh Swampert ya Yang dipakai skrimi Dan Sudah ada pergantian ya Disini Dia mengganti dengan Torterra ya Dan disini kesempatan gue untuk mengganti kembali Blaziken gue turunkan Dan Memang sudah gue persiapkan ya Untuk meng-ponter Torterra ya Ya, sudah tidak ada shield ya Torterra ada tersingkir Dan sekarang diganti oleh Whiskace Ya, Whiskace dengan match shot Yang efektif terhadap Blaziken Efektif terhadap Blaziken Dan disini gue mencoba untuk menyerahnya dengan Blastburn ya Ya, disini sengaja gue men-set Blaziken gue dengan dua tipe Fire ya Karena Satunya jika Tidak membutuhkan Dimage yang terlalu besar ya Gue hanya mengeluarkan Blaziken Tapi di mana-mana tertentu ya Seperti tadi Ketika Blaziken berhadapan dengan Whiskace Ya, harus gue keluarkan Blastburn Untuk Dimage yang lebih dalam Dan ini adalah Pokemon terakhir gue Dan Pokemon terakhir gue streaming Ya, Core Up Punch mengakhiri pertandingan kedua ini Dan sekarang kita lanjut ke Pertandingan ketiga Ya, gue mengeluarkan Medichamp Ya, dan streaming mengeluarkan Swampert ya Ya, Medichamp melawan Swampert ya Sebenernya sama-sama cepat Dan sama-sama kuat disini Ya, cuman kalau berdasarkan startnya Medichamp ini sebenernya lebih tebel ya Cuman Karena juga kanan Ya, sama aja sih Lumayan dalam juga Ya, Core Up Punch pertama Gue keluarkan Lumayan dalam dan lumayan sakit ya Gue tidak mau matal Gue tidak mau memberikan medicine gue terhadap flampert ya Makanya gue shield Ya, cepat banget Sepertinya dia sudah menyimpan beberapa energi tadi Makanya langsung dua kali serang Namun tetap gue shield Dan sekarang ini adalah serangan Power Up Punch Gue yang kedua Dan tidak bisa shield Sekarang posisinya gue tidak ada shield Dan streaming masih mempunyai gue shield Ya, Medichamp melawan Medichamp Ya, tapi disini bedanya adalah Medichamp gue ini sudah mendapatkan beberapa tambahan perkalian image ya Terhadap Power Up Punch yang dikuatkan Ya, gue ganti saja dengan Skarmory ya Dan dia juga menggantinya dengan Melmetal Ya, menarik disini Skarmory bershadapan dengan musuh kebuyutan Yaitu Melmetal Ya, Melmetal mempunyai Rock Slide Dan Thunderbolt yang efektif terhadap Skarmory Ya, ini adalah serangan pertama dari Skarmory Yaitu Sky Attack Yang betul-betulnya gue berniat untuk memancing shieldnya screening Karena dia masih memancingnya dua shield Ternyata tidak dan gue sudah mengeluarkan dua Sky Attack Dan dia belum sama sekali mengeluarkan Thunderbolt atau Rock Slide Ya, sekarang mulai gue harus tersinggir dan sekarang gue ganti dengan Medichamp ya Ya, macab sih sebenernya Namun tepat dugaan gue bahwa dia menyempat energinya untuk menghabisi Pokemon gue selanjutnya Lihat, dua serangan sekaligus ya dari Melmetal yang menarik di streaming ya penuh dengan strategi Dan berhasil menyikirkan Medichamp gue ya Jadi Medichamp gue gak disini nafas ya Langsung dua kali turut-turut dihajar Dan ini adalah Pokemon terakhir gue yaitu Swampert Ya, pergantian antara Melmetal dan Medichamp ya disini Menarik ya, dia masih mempunyai satu shield dan gue menyerahnya Nah, dua interkan sekaligus Oke, lihat Medichamp nya dia juga sama ya Gue gak kasih nafas dan langsung mati ya di tangan Swampert Nah, jadi menarik ya pertandingan ke-3 ini Kita langsung saja menuju ke pertandingan ke-4 Ya, di pertandingan ke-4 ini ya Sebenarnya gue sudah menang tipe ya Skarmory melawan Medichamp Namun diganti saja langsung dengan Swampert ya Ya, menarik sih Swampert ya Dengan match shot dan hacker cannon ini Cepet banget ya Cepet banget dan nyebelin sih ke lembut gue Ya, ini adalah serangan pertama dari Swampert ya Gue shield saja karena tadi dia shield serangan gue ya Dan, kalian bisa lihat ya Gue baru satu Sky Attack Ternyata Swampert sudah 2 header cannon Aduh, gak ada obatnya nih Swampert ini sama kayak Vigoroth mungkin ya Di Jungle Cup Ini adalah serangan kedua Sky Attack dari Skarmory Diblok saja dua-duanya ya oleh Skrimmin Dan sekarang posisinya Skrimmin sudah tidak ada shield dan gue masih ada satu shield ya Ya, gue disini membawa Bronzong ya Disini sebenarnya Bronzong ini adalah Meta di Duder Cup ya Karena Bronzong ini mempunyai move terbaru yaitu Shishok ya Ya, Shishok ini adalah move terbaru yang dimiliki oleh Bronzong ya Ya, Medichamp dikeluarkan untuk meng-counter Bronzong ya Kalau kita lihat dari tipenya ya Medichamp ini dengan counter ini adalah serangan tipe fighting ya Jadi serangan tipe fighting jika terkenal Bronzong ini Ya, sebenarnya netral-netral aja sih ya Karena Bronzong ini merupakan tipe psychic steel ya Steelnya efektif, psychicnya tidak efektif ya Jadi, netral ya Oke, ya ini adalah serangan kedua dari Bronzong ya Menarik sekali ya ini pilih pilih terbaru ini dengan minigames Yaitu kita harus memecahkan chessbook ya Membuatnya chessbook jadi dengan pola-pola yang memang untuk gue sangat menarik ya Dan ribet juga sih kadang kalau memang gue belum terbiasa Dan ada beberapa yang misi kalian bisa lihat Bahwa kadang gue juga dapat trade kadang dapat pixel Ya, itu adalah pertandingan keempat Dan sekarang kita lanjut saja ke pertandingan kelima Ya, di pertandingan kelima ini Gue mengeluarkan Blood Ziken Dan Screaming mengeluarkan Medichamp Menarik sama-sama tipe fighting ya Namun sebenarnya dari startnya ini Gue kalah tebel ya dari Medichamp Gue kalah tebel dari Medichamp Dan harus gue ganti dengan Skarmory disini Ya, 4-up punch ya 4-up punch ini kalau menurut gue sih ya Di awal-awal memang gak berasa sih di Skarmory Tapi ketika power-up punchnya sudah sampai 3 kali power-up punch Ya, ketika gue switch dengan Skarmory ya Dan gue gak ada shield, Skarmory gue langsung setengah darah lebih ya Hampir merah ya, kenapa power-up punchnya sakit banget Oke, gue shield saja ya Gue shield dari Swampert dan gue bahas langsung dengan Sky Attack ya Ya, menarik disini setelah gue belajari ya Setelah gue belajari ternyata memang Pokemon-Pokemon meta yang kalian perlu punya di Boulder Cup ini Terutama di Mirror ini Jadi ada 3 Pokemon penting yaitu Skarmory Kemudian Medichamp dan Swampert ya Ya, mungkin sih setelah gue disini sama Screamin ya Ketiga Pokemon itu memang sepakat ya Kita sepakat ketiga Pokemon itu memang Kalau gue rasa sih ya perlu dibawa sih ya di Boulder Cup Ya, Medichamp bertemu dengan Medichamp Sekarang disini posisinya gue sudah tidak ada shield ya Dan ini adalah Pokemon kedua gue Dan sebenarnya gue salah disini ya Gue kenapa switch sih Kenapa switch dan Oh my God Dan ini adalah serangan terakhir mungkin Power-up punch dari Medichamp gue Dan di pertandingan keempat ini Di pertandingan kelima ini Pernyaman gue Mas Ismo dan Screamin tidak akan mati ya Ya, sebenarnya gue Apa ya Gue sama Screamin ini 7 kali pertandingan Screamin memenangkan 3 kali ya Gue cuma 6-4 Screamin menang 3 Ya, tapi gue gak bisa Menampilkan 2 pertandingan yang Selanjutnya ya Karena terlalu panjang mungkin videonya Dan Itu aja sih kalau menurut gue ya Yang tadi gue sampaikan bahwa Ada 3 Pokemon penting yang kalian baru punya ya Jika kalian turnamen di Boulder Cup Yang di Mirror ini Ya, jadi Sekian dari gue ya Sampai jumpa di video PVP gue berikutnya Dengan top player Indonesia lainnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video PVP 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 Sampai jumpa di video PVP